Intro Diskom Info didesak untuk melakukan koordinasi dengan TPAD Provinsi Sulawesi Selatan terkait penyiapan anggaran untuk pelaksanaan seleksi calon komisioner KPID Sulsel dan calon komisioner KIP Sulawesi Selatan. Pasalnya, Komisioner KPID Sulsel Priode 2020-2023 akan berakhir masa jepatannya pada bulan Oktober 2023. dan Komisioner KIP Sulsel akan berakhir masa jepatannya pada bulan November 2023. Kabit Humas Diskom Info Statistik dan Persandian Sulawesi Selatan Yesi Yoana Aristiad usai rapat dengan Komisi ADPRD Sulsel Jumat 19 Mei menyampaikan terkait dengan rencana seleksi KPID Sulsel yang memang tahun ini seyokianya berakhir priode atau sudah habis masa bak. Sesuai dengan regulasi seyokianya mereka sudah diganti bulan Oktober atau November. Namun seleksi ini terkendala di anggaran meski demikian dia menegaskan sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan Gubernur. Kalau memang sesuai dengan regulasi seyokianya mereka sudah diganti di bulan Oktober atau bulan November tetapi karena adanya keterbatasan anggaran bahkan tidak adanya anggaran tahun ini sehingga kita perlu diskusikan dengan DPR. Dan dengan tidak adanya anggaran seleksi sebenarnya ini sudah ada pembicaraan sebelumnya juga dengan Bapak Gubernur bahkan Bapak Gubernur sudah memanggil Diskom Info dan menyampaikan bahwa seleksi ini adalah penting dan juga darurat sehingga seyokianya segera diusulkan dan tentunya akan masuk dalam prioritas. Sementara itu Wakil Ketua Komisi A Arfandi Idris menyampaikan pembentukan kelembagaan ini sesuai amanat undang-undang maka sebenarnya tidak dikenal ada anggaran atau tidak ada. Pemerintah di dalam pembentukan kelembagaan yang sesuai dengan amanat undang-undang maka sebenarnya tidak dikenal ada anggaran atau tidak ada anggaran. Ini menjadi kewajiban pemerintah dalam langkah pembentukan kelembagaannya. Untuk itu kita mendorong kepada Dinas Kom Info untuk bersegera komunikasikan dengan Gubernur untuk segera melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang terkait dalam penetapan anggota KPID di Sulawesi Selatan ini. Jadi tidak ada kaitan dengan ada anggaran atau tidak ada anggaran karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Khairuddin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!